Seperti kita tahu, Neymar Jr. adalah pemain yang menghangatkan headline media pemberitaan sepak bola dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan sebuah pertandingan catur antara Barcelona, PSG, dan Neymar ketika kubu saling menggunakan strateginya masing-masing untuk mendapatkan hasil terbaik yang bisa mereka peroleh. Memainkan perannya demi memwujudkan kesepakatan yang mereka inginkan. Barcelona tahu bahwa PSG lebih suka menjual Neymar kepada klub lain selain kepada tim yang bermarkas di Camp Nou tersebut. Sementara El Barça nampaknya santai menanggapinya. Mereka lebih senang dengan menunggu dan melihat apakah semuanya dapat secara alami terbentuk dan memungkinkan mendapatkan Neymar dengan harga yang murah. Tapi, Neymar mulai khawatir dan ia mulai berpikir jika sampai tak terjadi kesepakatan antara El Barça dan PSG, maka dia akan bermain di Paris Saint-Germain musim depan. Neymar berpikir bahwa Barcelona harus segera mengajukan penawaran di atas meja yang tak dapat ditolak. Namun, PSG tahu bahwa waktu menguntungkan mereka. PSG mengatakan bahwa pintu terbuka untuk Neymar jika dia benar-benar ingin pergi. Namun, dengan syarat ada klub yang bisa membayarnya. Namun, jika tidak ada klub yang sanggup membayarnya, PSG berharap Neymar akan dan terus bersikap profesional. Namun, bagaimanapun juga, harapan dari PSG tidaklah cukup. Dia tak bisa berharap bahwa Neymar akan bersikap profesional begitu saja. Seandainya Neymar tetap bertahan di Paris, mereka harus bisa membuat Neymar bersikap profesional. Demi menjaga citra dan mengurangi ketegangan antara Tim dan Neymar seminimal mungkin. Untuk itu, seperti sudah diberitakan sebelumnya, Leonardo diutus untuk bertemu Neymar Junior. Mantan pemain timnas Brazil yang menjabat sebagai direktor PSG tersebut pergi ke China untuk menyusul Neymar Junior. Dia akan ditugaskan untuk membujuk bintang Brazil itu agar bertahan satu musim dengan perjanjian musim depan Neymar boleh pergi. Tapi, pemberitaan terbaru menunjukkan bahwa Neymar nampak jelas tak akan melanjutkan karir musim ini di Paris Saint-Germain. Dia benar-benar ingin pergi ke Barcelona. Kedatangan Leonardo ke tempat latihan PSG bahkan tak dianggap oleh Neymar. Sebuah video menunjukkan ketika Leonardo tiba di tempat latihan, ia menyalami dan berpelupkan dengan beberapa pemain PSG lainnya. Tapi tidak untuk Neymar. Neymar nampak berjalan dan mengacuhkan sang direktor PSG yang padahal kedatangannya ke China untuk menemui Neymar Junior. Apa yang ditunjukkan, Neymar adalah sebuah sikap yang kuat. Sebuah strategi untuk membuat PSG mau menemukan cara terbaik menjuarnya. Sementara bagi kubu PSG, mereka nampaknya telah bosan dengan perilaku bintang mereka sendiri dan ingin solusi ditemukan dalam beberapa minggu mendatang. Sebuah mediasa Prancis, L'Equipe, melaporkan pada hari Kamis kemarin bahwa Neymar tidak akan memainkan permainan di Parts the Prince dan sedang berupaya untuk menyelesaikan masa depannya sebelum 10 Agustus. Laporan dari Marka menyebutkan, Barcelona berusaha menurunkan biaya dengan menawarkan Irfan Rakitic dan Filipe Cotinho. Hal yang sampai saat ini belum diterima dengan baik oleh PSG. PSG disebut hanya menginginkan uang tunai untuk pemain tersebut. PSG juga tak ingin pembayaran dengan cara dicicil. Mereka ingin pembayaran uang di muka, namun itu adalah penawaran dari ketiga pihak. Apapun yang terjadi sekarang masih belum final dan 10 Agustus akan menjadi penentuannya. Neymar akan terus berusaha untuk memaksa agar bisa keluar untuk kembali ke Gano. Tapi dia tahu bahwa Presiden PSG, Nasir Al-Khafi tidak akan membuatnya jadi mudah. Jadi, menurut kalian, gimana nih perkembangan transfer dari Neymar Junior? Terima kasih telah menonton!